Adanya dugaan praktik rentenir atau yang biasa disebut bank plecit kian menggurita di masyarakat. Di beberapa titik wilayah Kabupaten Nganjok, Jawa Timur, resah bagaimana tidak dengan berdali kooperasi simpan pinjam atau KSP, para pemburu uang tersebut menagih dengan seenaknya sendiri hingga nyaris bunuh diri. Kesaksian seperti itu diungkapkan oleh PODO, warga desa Bangle, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjok. Ia mengaku kewalahan akibat praktik bank titil atau bank plecit ini. Ia mengaku sempat melakukan percobaan bunuh diri karena frustasi akibat diburu bank plecit secara membabi buta. Ia sempat mencoba bunuh diri pada 2011 silam dengan meminum pesticida karena frustasi ditagih setelah menunggak selama 3 bulan. Beruntung, nyawa masih tertolong karena segera dilarikan ke rumah sakit oleh keluarga. Kenapa mbak kok sampai pengen mati gitu? Karena hutangnya banyak. Terlalu ditekan? Terlalu ditekan. Kalau nageh ini tuh terlalu ditekan. Untuk bayar menjual rumah dengan pekarangan. Untuk ngelunasi hutang-hutang. Disinggung terkait bagaimana cara pede melunasi hutang yang menempuk. Ia menjawab dengan menjual rumah serta pekarangan di bagian depan. Alhasil, saat ini ia harus rela tinggal di bangunan belakang rumah berukuran kecil. Ia menjual rumah dan pekarangan depan untuk melunasi hutang di renternya karena terlalu tega. Dirinya berharap agar bank belicet diadili. Apalagi orang kecil perlu diberi bantuan. Berisnya lagi, praktik bank belicet tidak memandang status maupun usia dalam memburu nasabah. Bahkan, Ramina, seorang perempuan tua rentai yang menjual buah sirkaya dan kueni di bawah Gapura Pasar Mangudikaran tak luput dari sasaran. Meski hanya berhutang senilai ratusan ribu rupiah, penagih bank belicet tak mau merubah cara dalam melakukan penagihan. Ia berhutang hanya ratusan ribu rupiah, tapi kalau membayar telat pasti dimarai. Nenek tua tersebut mengaku pasrah meski dirinya dimagi-magi karena tidak bisa membayar. Bagaimana jika bayar dengan tujuan? Bagi tiga, saluran ribu rupiah. Tiga, saluran ribu rupiah. Terus Rp. 500 ribu rupiah, bayar atau�u rupiah. Rp. 500 ribu rupiah untuk bayar. Berarti jika ada pulang belicetan, mungkin Rp. 4 ribu rupiah. Bayar matang belicetan dengan bank belicetan, Pak. Silahkan, berkata día-jak, di sini bisa bayar? Berbagai masalah muncul akibat keberingaan Oknumbang Blacit. Yang kian hari, kian merongsong seni-seni ekonomi masyarakat kecil. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan Nganjuk TV melaporkan.